Kekalahan akhirnya dirasakan Andrea Pirlo selaku pelatih Juventus di ajang Liga Italia musim ini. Ironisnya, hasil minor itu ditorehkan saat melawan salah satu mentornya Cesare Prandelli, yang menangani Fiorentina. Namun, Prandelli tak kuasa melontarkan simbiran. Kejutan tersaji pada laga pekan 14 Liga Italia antara Juventus vs Fiorentina di Stadion Allianz. Fiorentina sukses mempermalukan sinyonya tua dengan skor telap 3-0 pada laga yang berlangsung rabu dini hari. Fiorentina bahkan sudah unggul lebih dulu pada menit 3 lewat gol Dusan Vlahovic. Alih-alih mengejar ketertinggalan, Juventus malah kehilangan satu pemain setelah Juan Cuadrado di kartu merah wasit pada menit 18 akibat mengganjal Castrofili dengan keras. Setelah itu, Juventus benar-benar tidak berdaya. Fiorentina sukses menambah dua gol lagi lewat bunuh diri Alexandro serta sontekan Martin Caceres di babak kedua. Anak asuh Cesare Prandelli sukses menodai catatan belum terkalahkan Juventus di Liga Italia musim ini tepat sebelum jeda kompetisi. Walau menang dengan skor meyakinkan Cesare Prandelli unggan berbesar kepala. Ia memilih membesarkan hati Andrea Pirlo, bekas anak asuhnya di Timnas Italia pada tahun 2012 sampai tahun 2014. Menurutnya, dalam waktu singkat sang pelatih sudah berhasil menanamkan identitas di Juventus. Saya menyelamati Pirlo karena dalam waktu yang singkat, dia berhasil menanamkan ide yang jelas untuk tim Juventus dengan memainkan sepak bola menyerang, kata Cesare Prandelli, dikutip dari Football Italia. Kami semua tahu dia adalah seorang pemimpin. Tentu saja, dia akan menjadi penantang yang berat di semua kompetisi pada musim ini, tegas Cesare Prandelli. Kekalahan dari Fiorentina itu membuat langkah Juventus sedikit tersendap. Bianconeri kini terdampar di peringkat 4 dengan nilai 24 dari 13 pertandingan yang sudah dijalani.